Subdit 3 Resmobdit Reskrim Umpol, Damet Rojaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 12 TKP minimarket di wilayah hukum Polda, Damet Rojaya. Ada pun modus operandinya, para pelaku berpura-pura untuk berbelanja di minimarket dengan tujuan untuk mengetahui situasi di dalam toko. Mereka melakukan aksinya dengan cara salah satu orang dari mereka datang turun berpura-pura sebagai pembeli di minimarket tersebut. Setelah bisa dipastikan bahwa minimarket tersebut kosong atau jumlahnya lebih sedikit dari sindikat mereka, maka mereka memutuskan untuk orang yang di dalam tadi memanggil temannya, kemudian masuk sesuai pembagian tugasnya masing-masing. Mereka langsung berperan. Ada yang menodongkan senjata airsoft gun ini. Coba diangkat. Ya ini yang mereka gunakan untuk mengancam korban, operator atau penjaga minimarket. Kemudian setelah ditodong, ada yang berperan menguras isi kasirnya itu dan juga menguras isi berangkas. Barang bukti yang ditemukan antara lain, satu buah tas gendong merek Polo Pass, satu bilah golok, dua pucuk pistol airsoft gun berbagai merek, satu unit handphone merek Evercross, dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 AHU AP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribbata TV, Salam Tribbata.